Intro Di zaman serba digitalisasi media sosial bertebaran membuat pelaksanaan pilkada pemilihan gubernur wakil gubernur rawan terjadi gesekan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 Mengantisipasi adanya kecurangan pelanggaran di picu media sosial Kantor Bawaslu Magetan membentuk tim fast saber pengawasan konten internet waktu 24 jam dalam sehari Hal ini bentuk upaya preventif saat kampanye kerap kali para kandidat tim sukses para pendukung saling menjatuhkan mencemarkan nama baik kandidat juga membuat isu sara Menurut Ketua Bawaslu Magetan pihaknya sudah membentuk petugas tim fast saber bekerja mengawasi media sosial antisipasi pelanggaran dan kecurangan Menurut Ketua Bawaslu sanksi pelanggaran ditemukan di medsos dilihat bentuk konten yang dibuat pelaku bila memenuhi unsur pelanggaran akan memburu pemilik akun atau konten kalau memang ada itu jenis pelanggarannya kalau di medsos seperti apa Pak? ada jadi di bawah sendiri ada tim fast namanya cyber pengawasannya di baik dunia maya maupun media sosial lainnya jadi kita melakukan pemantauan tim itu bekerja sama dengan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait jadi untuk sanksinya nanti dilihat dulu nanti jenis pelanggaran atau tidak kontennya bagaimana apakah memenuhi unsur atau tidak dilihat dari situ dulu nanti untuk kajian tetap kita berkolaborasi dengan sentra Gagundu itu kategorinya biasanya menjatuhkan lawan atau seperti apa? iya jadi semua konteksnya nanti kita lihat apakah itu ada unsur kebencian atau kambangnya hitam dan lain sebagainya dari Magetan Tim Liputan Garda TV Terima kasih telah menonton!